Polemik putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait batas usia Capres dan Capres terus berpulia. Namun usia itu tidak berlaku bagi calon yang sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Putusan MK beraroma nepotisme karena Ketua MK Anwar Usman merupakan itar Presiden Joko Widodo. Tuntutan yang mereka layangkan masih berkaitan dengan putusan MK. Sebagai wujud penolakan terhadap adanya dinasti politik. Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini. Pada saat rapat penusan hakim yang diadakan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 terkait pengambilan putusan terhadap beberapa perkara yaitu perkara 29, perkara 51, dan perkara nomor 55, Ketua tidak hadir. Bahwa ketidakhadiran Ketua dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan, konflik of interest. Pada perkara nomor 90 dan perkara nomor 91, dengan isu konstitusional yang relatif sama yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden, Ketua melahan ikut membahas dan memutus kedua perkara akuo dan khusus untuk perkara 90 diputus dengan amaret dikabunkan sebagian. Sungguh tindakan yang menurut saya diluar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Sementara perkara nomor 90 dan perkara nomor 91 merupakan perkara yang relatif baru namun segera diputus. Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pembacaan putusan sejumlah gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu. Salah satu gugatan bernomor 90 garis miring PUU 21 garis miring 2023 dikabulkan sebagian. Hasil putusan itu berdampak pada pencalonan Gibran Raka Buming Raka, anak presiden Joko Widodo sebagai cawapres bagi Prabowo Subianto. Putusan ini dianggap janggal dan berbau nepotisme. Bahkan ada hakim MK Saldi Isra dan Arief Hidayat menyampaikan kebingungannya dalam dissenting opinion. Kami tuh sebetulnya di majalah Tempo dan Bocor Alus sudah menulis karena menerima informasi dari orang dalam dan pejabat-pejabat yang mengetahui bagaimana proses di MK. Di situ banyak keganjilan. Aspek pemohonnya dulu deh siapa yang berhak untuk mengajukan permohonan. Biasanya betul-betul harus bisa mendalilkan antara kerugian konstitusional yang orang itu hadapi. Nah kalau kita baca permohonan itu argumennya bahwa si pemohon itu mengidolakan Gibran. Kalau kita berkaca pada putusan yang dulu-dulu, nggak mungkin permohonan seperti itu bisa diterima oleh MK. Soal hakimnya ikut memutus. Jadi di tiga putusan yang pertama itu, Pak Anwar Usman tidak ikut. Dan tapi di putusan 90 yang kemudian jadi memenangkan perkara ini, Pak Anwar Usman ikut. Kita telusuri lah, kita tanya pejabat-pejabat, kenapa dia ini nggak hadir? Ternyata karena 295155, dia ini kalah, kalah lobby lah. Kalau kita lihat posisinya 54, kan istilahnya kan concurring opinion ya. Argumentasi berbeda tapi kesimpulan sama. Makanya dia dianggap yang mengabulkan. Tapi kalau kita baca, sebenarnya dia tidak mengabulkan. Harusnya posisinya 63. Tapi kan dibacanya, seakan-akan yang dua orang itu ikut pada yang mengabulkan. Padahal mereka justru bilang, kalau wali kota tidak bisa, harus levelnya gubernur. Kami diskusilah dengan beberapa pejabat, termasuk yang dari internal MK, di situ menceritakan, Anwar Usman ini rajin. Rajin bertemu hakim, rajin meyakinkan hakim, supaya untuk menerima uji materi ini. Bahkan menyebut ini atas perintah istana. Tentu saja yang paling berat adalah soal open legal policy-nya itu. Kenapa saya bilang paling berat? Karena soal usia, MK itu secara konsisten, akan selalu bilang, ini bukan wilayahnya MK, ini wilayahnya pembuat undang-undang. Terus jangan lupa juga bahkan yang paling aneh adalah amar putusannya. Yang diminta, Petitum ya istilahnya ya, oleh pemohon itu, tadinya lebih sulit untuk dijustifikasi. Cuma diperbaiki dan itu yang jadi putusan. Tapi mungkin dalam bahasa sehari-hari, dan ini sangat mengena gitu ya, bagi saya juga, kayak skripsi, tapi diperbaiki memimpinnya sendiri. Belum pernah terjadi diperbaiki seperti itu. Sangat tidak normal. Terkait putusan janggal itu, sejumlah pihak melaporkan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Ini tentu saja berpengaruh besar terhadap kredibilitas Mahkamah Konstitusi dan khususnya terhadap public trust atau kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Padahal modal utama, kalau tidak bisa dikatakan modal satu-satunya, ketaatan masyarakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah terpeliharanya public trust atau kepercayaan itu. Ibaratnya gelas itu kalau pecah, ya sudah pecah. Mungkin bisa kita lem, berbentuk gelas lagi, tapi pecahannya masih kelihatan. Nah, ini sekarang masalah besar yang sedang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi dan yang kemudian harus menanggung beban besar itu pada saat ini adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ad hoc yang dipimpin oleh Prof. Timli Asridiki. Saya bisa membayangkan betapa beratnya beban yang dihadapi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saat ini. MK-MK itu memang punya beban sejarah sebenarnya. Titik ini sebenarnya titik di mana ini bukan hanya soal MK, juga bukan hanya soal Gibran, tapi ini soal bangunan negara hukum Indonesia. Karena persoalan besar yang sedang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi pada saat ini menyebabkan kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi berada pada titik yang sangat rendah kalau tidak bisa disebutkan yang terendah selama keberadaan Mahkamah Konstitusi. Nah, buat saya putusan MK-MK nantinya bisa seperti lem itu yang bikin MK lumayan mulai dilihat positif lagi. Putusan yang ideal adalah putusan yang memenuhi syarat legitimasi maupun legalitas. Dalam konteks putusan yang kita bicarakan sekarang ini, dia mungkin kehilangan legitimasinya, tetapi dia tidak kehilangan legalitasnya. Nah, mungkin sekarang kita dikejar, masa tidak ada gunanya sama sekali putusan Majelis Kehormatan itu? Menurut saya ada kemungkinan putusan Majelis Kehormatan ini akan mempengaruhi apabila terdapat permohonan yang ditujukan untuk menguji kembali pasal 169 huruf K, kalau tidak salah dari Undang-Undang Pemilu itu, yang telah diberi penaksiran baru oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusan nomor 90 tahun 2023 itu. Kalau terhadap putusan ini ya, pasti yang perlu kita dorong adalah supaya MK mengambil sanksi terberat, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. rasanya tidak mungkin, almost impossible, akan membebaskan seluruh hakim dari dugaan adanya pelanggaran etik dan perilaku itu. Jangan hanya dilihat soal relasi benturan kepentingannya saja, tapi akibatnya, dampaknya pada MK. Misalnya nanti terjadi sengketa pemilu yang melibatkan pasangan calon Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dengan pasangan calon yang lain, maka sekiranya Profesor Anwar Hussman masih memimpin Mahkamah Konstitusi, maka konflik kepentingannya sudah nyata di situ ada. Maka berdasarkan prinsip imparsialitas atau prinsip ketidakberpihakan dalam sabta karsah utama, tidak ada alasan lagi bagi Tua Mahkamah Konstitusi dalam hal ini Pak Profesor Anwar Hussman untuk tidak mengundurkan diri. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kehakiman yang diberi mandat maha tinggi sebagai penafsir konstitusi, penafsir dasar-dasar bernegara. Hakim konstitusi idealnya sesuci malaikat. Tidak ada kata lain yang lebih pas untuk menggambarkan betapa penting dan tingginya kedudukan mereka dalam ikhtiar menjaga negara ini. Mahkamah Konstitusi ini memang khusus untuk banyak hal yang sifatnya politik. Misalnya, pengujian undang-undang berdasarkan undang-undang dasar, kemudian pembubaran partai politik, terus memutus sengketa hasil pemilu. Jadi gantungan akuntabilitas hakimnya adalah bobot putusannya itu. Hakim itu adalah dunia sulni. Hakim itu hanya berbicara lewat putusan. Oleh karena itu, maka hanya putusan yang baiklah yang bisa menyelamatkan dalam dana petik hakim dari ketidakpercayaan masyarakat. Etiknya itu setinggi langit, kita suka bilang begitu. Yang dia nggak boleh hang out sama temen-temennya, yang nggak boleh traktir-traktiran itu nggak boleh sama sekali. Karena dia harus selalu menjaga bahwa dia nggak akan punya benturan kepentingan itu. Saya diingatkan oleh senior saya, Pak Hakim Konstitusi Maruwa, Dr. Maruwa Rasyahan, ya memang itulah harga yang harus Anda bayar. Apalagi dalam konteks Indonesia, bahkan ada, kita sebutnya irah-irah, kepala putusan. Bunyinya itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Makanya sering dibilang, hakim itu wakil Tuhan. Meski idealnya sesuci malaikat, keluhuran MK, nyatanya telah tercoreng kasus korupsi. Akhil Mukhtar jadi hakim konstitusi pertama dalam skandal hukum di tubuh MK. Pada 2013, Akhil ditangkap KPK karena menerima uang suap dalam sengketa pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Selanjutnya, ada Patrialis Akbar yang menggunakan kewenangan maha tingginya untuk mengutakatik perkara uji materi Undang-Undang No. 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Pertama, MK ternyata nggak bersih-bersih banget. Kedua, penyelenggaraan pemilu jadi momen yang teramat rawan bagi MK. Ketiga, siapapun hakim MK yang terbukti mengutakatik putusan wajib dihukum berat. Akhil dan Patrialis untuk suap. Anwar Usman, mungkinkah dipidana untuk dugaan nepotisme? Jadi memang soal benturan kepentingan ini kita bisa lihatnya dalam dua aspek. Aspek pertama yang dari tadi sudah kita bahas itu etik. Tapi aspek kedua memang pidananya. Nepotisme memang ada ketentuan pidananya. dalam undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi saya kira ini juga suatu forum lain yang bisa dimanfaatkan. Walaupun kemudian nanti kita bisa berdebat lagi ya soal pembuktiannya. Karena implikasinya juga bukan sekedar sanksi etik tapi bisa ada pemenjaraan atau denda dan lain sebagainya. Tanda-tanda lain penggunaan lembaga negara untuk mendukung langkah Gibran Prabowo di pemilu telah muncul. Selain MK, Jokowi juga dikabarkan menggunakan Cominfo untuk menetralisir narasi negatif terkait Gibran dan dinasti politik yang menyasar lingkarannya. Tentu kita berharap Cominfo jadi lembaga strategis dalam penciptaan pemilu yang damai dan tentram. Tak cuma strategis bagi salah satu calon tapi bagi semua. Pada 17 Juli 2023 Jokowi melantik Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Cominfo. Budi Ari adalah petinggi kelompok relawan Jokowi Projo. Sebelumnya Budi Ari menjabat Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pada 2013 Budi Ari mendirikan Projo organisasi relawan yang berperan besar dalam pemenangan Jokowi kontestasi politik. Pasca putusan MK itu Jokowi memantau betul perkembangan di dalam negeri. Selain gerakan masyarakat dan masyarakat sipil lalu juga gerakan ataupun sentimen di media sosial. Nah, sewaktu di Cina informasi yang kami peroleh Jokowi itu mendapatkan laporan dari Kapori ya soal sentimen-sentimen di medsos itu. Setelah itu kita dapat informasi juga bahwa Cominfo ini juga aktif nih aktif memantau sentimen di media sosial dan lagi-lagi negatif gitu. Kalau kita baca di media sosial kan banyak yang mengeluhkan konten-konten soal Gibran soal dinasi politik dihapus terutama di TikTok dan di X Twitter karena kan itu di X itu kan seperti mencerminkan bagaimana diskusi bagaimana pergerumulan para netizen kan. Kita juga ketemu sama orang yang mengetahui bahwa Menteri ini juga sempat bertemu dengan Jokowi ya yang memang ada perintah untuk memperhatikan media sosial begitu. Tapi lagi-lagi kan karena ini kan Menterinya kan adalah Ketua Umum Projo dan Projo sudah mendeklarasikan mendukung Prabowo Gibran dibilang netral tapi ya secara logika logika kita aja lah ya kalau lu udah mendukung apakah mungkin netral begitu. Jokowi juga dikabarkan merencanakan penggantian sejumlah pimpinan lembaga negara yang tidak sejalan dengan kepentingannya. Kita juga dipertontonkan ya di publik ya kayak Raja Juli Antoni gitu dia ATR waktu itu kalau saya nggak salah dia ke Kupang lalu aja Wamendes Wakil Menteri Desa dan juga dia kan relawannya Jokowi kan dia mengumpulkan orang dan bilang akan melaporkan hasil rapat ini ke Jokowi dan Pratikno. Nah kuat dugaan kementerian dan lembaga lainnya juga akan melakukan hal seperti ini lagi-lagi pastinya akan menggunakan ya full force lah minimal kayak program-program kementerian itu bisa diarahkan untuk pemenangannya Prabowo Gibran. Dengan segala situasi ini mata-mata dan telinga kita harus terbuka. Kita jaga tiga lembaga yang posisinya kini amat strategis namun juga rentan KPU Bawaslu bahkan DKPP. KPU sendiri hari ini tengah menghadapi gugatan 70,5 triliun rupiah karena meloloskan pendaftaran Gibran sebagai cawapres Prabowo. Soal gugatan yang dilayangkan oleh beberapa kelompok kepada KPU soal pencalonan Gibran itu adalah buntut dari ketidak konsistenan KPU menjalankan putusan pengadilan dan tidak tertib terhadap proses administrasi penyelenggaraan pemilu. Mereka mengubah peraturan dengan mengeluarkan keputusan. Untuk apa? Untuk memastikan Gibran bisa mendaftar. Jauh sebelum putusan MK kami sudah mendengar dan menerima informasi bahwa Jokowi ini sebetulnya sudah mau Gibran menjadi cawapres untuk Prabowo tentunya. Itu sekitar bulan Juni ya prosesnya. Gibran ini dianggap bisa menjaminlah berbagai kegiatan pemerintahan Jokowi yang sedang berjalan saat ini. Contohnya IKN lalu hilirisasi begitu. Kalau misalkan Gibran menjadi cawapres nantinya kalau Prabowo agak belok-belok sedikit bisa mengingatkan Prabowo melalui Gibran. Kan ini ada perbedaan ya. Ada peraturan ada keputusan. Nah peraturan KPU soal pencalonan presiden itu harus diubah sebagai akibat dari putusan MK. Produknya harusnya juga peraturan. Tapi yang dikeluarkan KPU adalah surat keputusan tentang tata cara pencalonan presiden sebagai konsekuensi dari putusan MK. Itu nggak nyambung gitu. Ambiguitas sikap itu ketidaktegasan itu dan KPU yang menurut saya juga penuh dengan konflik kepentingan membuat orang semakin mengalami krisis kepercayaan kepada instrumen penyelenggara pemilu kita. Apa yang dilakukan oleh KPU dengan mengubah peraturan KPU dengan keputusan dan dengan itu dia mengubah dan menerima pencalonan Gibran menurut saya itu potensi akan melanggar prosedur administrasi pemilu. Nah itu yang harus diperhatikan. Kondisi yang mengkhawatirkan. Yang pertama Presiden di awal bilang tidak ikut cawe-cawe tapi belakangan di Tamrin bilang saya ikut cawe-cawe untuk memastikan proses pembangunan. Itu ada pernyataan Presiden sendiri. Lalu yang kedua kita nggak menyangka juga proses cawe-cawe-nya itu sampai mengubah aturan main menjelang perlombaan begitu. Ibaratnya kita main bola pertandingan 11-11 karena ada apa diubah lah gitu kan. Yang penting itu sebetulnya teritori kan. Nanti pejabat-pejabat atau kementerian atau lembaga yang punya organisasi sampai bawah itu pasti akan digunakan untuk pemenangan Prabowo Gibran. Yang tadi seperti Kominfo. Yang kedua selain Kominfo ada lagi lembaga-lembaga lain yang kami sebutkan Jakarta Selatan. Kita bisa cek lah nanti proses seperti apa. Soal netralitas pejabat negara aparatur pemerintah itu diatur eksplisit dalam menundang pemilu dan itu harus ditegakkan. Pejabat negara itu harus kemudian tidak boleh melakukan tindakan membuat aktivitas yang menimbulkan kecenderungan dia berpihak pada peserta pemilu tertentu. Nah sekarang dengan adanya indikasi ada video Wakil Menteri Desa yang sudah secara terbuka mengatakan kita harus menangkan Prabowo Gibran menurut saya Bawaslu harus dimintai pertanggung jawaban. Bawaslu menurut saya tidak boleh hanya jadi kosmetik elektoral saja. Mereka harus dimintai bertanggung jawab anggaran kewenangan personil yang sudah diberikan oleh negara mereka gunakan harusnya maksimal untuk menjaga integritas pemilu. Penyenggaraan pemilu 2024 harusnya menjadi ruang konsolidasi demokrasi yang baik bagi Indonesia. Karena ini pemilu ke-6 sejak reformasi dan pemilihan presiden ke-5 secara langsung berturut-turut. Harusnya semakin baik pemilu kita. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Jokowi maupun Gibran selalu bilang kalau tidak mau jangan pilih saya. Sering banget kita dikasih masyarakat dikasih omongan seperti itu. Ya tidak bisa gitu dong tidak fair. Mereka yang merubah sistem mereka yang membuat kondisi seperti ini tapi dibilang kalau tidak itu jangan pilih saya. Tapi di lain sisi ini semuanya bergerak untuk memenangkan Prabowo Gibran. Bagaimana kalau pemilu bisa berjalan jujur, adil, kalau misalkan semuanya sudah dikondisikan seperti itu. selamat menikmati.